Merasa betah di Indonesia, legenda Timnas Argentina, Juan Sebastian Veyron mengaku enggan pulang ke negaranya. Enggan mau pulang ke negaranya guys! Guys, kagum keramahan Indonesia, legenda Timnas Argentina, Juan Veyron mengaku betah dan enggan pulang. Dan ini merupakan dari channel Sumar TV. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah yang diperkatakan oleh legenda Timnas Argentina, yaitu Juan Veyron mengatakan tidak mau pulang guys. Nggak bisa mau pulang sudah ketika sudah berada di Indonesia guys. Tanpa bahasa-bahasa, ayo kita sama-sama nyemak di dalam video pada kali ini. Yo guys! Merasa betah di Indonesia, legenda Timnas Argentina, Juan Sebastian Veyron mengaku enggan pulang ke negaranya. Enggan mau pulang ke negaranya guys! Mantan bintang Aceh Parma dan Manchester United itu juga mengaku ingin menunggu dan menyaksikan langsung laga Akbar Timnas Argentina yang akan melawan Indonesia di FIFA Matchday 19 Juni 2023. Saya merasa senang sekali berada di sini, mereka sangat menyukai sepap bola. Mungkin saya akan menunggu laga Argentina versus Indonesia di tanggal 19 nanti, kata Sebastian Veyron di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Kamis dalam kurung 1 Juni 2023. Tak hanya itu, Juan Sebastian Veyron ternyata merasa takjub dan kagum dengan kualitas pemain sepak bola muda Indonesia. Wow! Merasa takjub dan merasa aman guys melihat Timnas pemain-pemain anak muda di Indonesia, yaitu kita ketika berada di Senayan, kalau saya enggak silap tadi ya, salah satu stadion yang berada di sana. Beliau sempat juga mengatakan enggak mau pulang, tapi ternyata beliau tidak mau pulang karena akan sama-sama terus melihat laga, pelawanan laga di antara Timnas Indonesia dan juga Argentina pada tanggal 19 Juni 2023. Jadi ini memberikan ruang kesempatan beliau untuk melihat suasana lebih lama lagi, betah lagi di Indonesia, mungkin dari segi timnas pemain-pemain senior Indonesia ataupun junior, dari segi makanannya, kehidupannya, ramah-ramah orang Indonesia, terutamanya sikap orang Indonesia. Bahkan bisa juga untuk mempelajari toleransi keberagaman di Indonesia, ya kan guys? Apapun, ayo kita lanjutkan lagi guys. Feron meyakini Timnas Indonesia ke depan akan semakin lebih bagus lagi. Feron mengatakan talenta muda Indonesia punya kualitas mumpuni dan butuh dibina ke depannya. Sebab itu, X gelandang Manchester United itu yakin sepak bola Indonesia punya masa depan yang cerah, apabila ada pembinaan yang baik dari PSSI selaku induk persepak bolaan di Indonesia. Pertama-tama, saya berterima kasih atas keramahan masyarakat Indonesia. Berterima kasih kepada masyarakat Indonesia karena ramah-ramah guys, ramah-ramah sikap orang Indonesia guys. Wow, itu petikan ayat daripada pemain legenda Timnas Argentina guys. Bukat kaleng-kaleng. Rasanya sangat fantastis berada di sini. Saya melihat pemain muda di sini mempunyai talenta yang bagus, mereka butuh dibina dengan baik, kata Feron menambahkan. Tidak hanya soal talenta muda saja, Feron juga menyebut Indonesia memiliki pelatih yang tak kalah bagus. Ia yakin kalau sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang cerah bersama Shin Taeyong. Talentnya banyak di seluruh dunia, tetapi saya lihat di sini pemain bagus, kerja keras, pelatih juga bagus, jadi saya yakin Indonesia punya masa depan yang bagus, ungkapnya. Saya lihat mereka punya masa depan yang bagus, jadi mereka harus berkembang dan main di Timnas, terang Feron. Untuk diketahui kembali, PSSI mengundang para legenda sepak bola dunia seperti Juan Sebastian Feron, Erich Abidal, Roberto Carlos, Marco Matrazi, dan Giorgos Karagonis. Mereka diundang untuk memberi bimbingan, serta membagikan pengalamannya kepada pemain Ustrip 16 Indonesia selama 4 hari. Acara tersebut pun sudah berlangsung sejak Senin 29 Mei 2023 silam. Hari ini Kamis dalam kurung 1 Juni 2023, jadi penutup rangkaian latihan bersama legenda sepak bola dunia tersebut. Rangkaian acara itu ditutup dengan Forfeo Mini Tournament. Di kompetisi itu, 4 tim yang bertanding dilatih langsung oleh Roberto Carlos, Feron, Abidal, dan Karagonis. Gelaran tersebut berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Selama memberikan pengalamannya kepada para pemain Ustrip 16, Feron tak bisa menutupi rasa gembiranya. Pria berkepala pelontos itu juga mendoakan Indonesia agar suatu saat masuk piala dunia. Ketikanya itu ada tournament lah di Senayan, salah satu studion yang berada di Senayan. Jadi ini membuatkan bahawa Bapak Richter sangat-sangat serius dalam memberikan corak perubahan yang ada pada sepak bola di Indonesia. Sehingga bahkan membawa pemain-pemain legend sepertinya pemain legend ini iaitu Juan Firon mengatakan yang tidak dapat melupakan bagaimana sikap ramah-ramah orang Indonesia. Bagaimana beliau melihat pembangunan yang ada di Indonesia mempunyai potensi dan juga peluang untuk bahawa sepak bola di Indonesia ini terus melangkah ke hadapan. Beliau juga sempat memberikan harapan seperti begitu agar Indonesia bisa layak untuk masuk ke piala dunia suatu hari nanti. Itu salah satu kata-kata semangat daripada pemain-pemain legend kita ya sepertinya Juan Firon. Bahkan beliau tidak mau pulang guys. Ya karena ingin mengambil kesempatan diperpanjangkan sehingga pelawanan lagak di antara Timnas Argentina dan juga Indonesia. Jadi ini membuatkan beliau memperpanjangkan lagi tinggal di Indonesia. Karena tadi itu saya dengar lebih kurang masa empat hari ya Bapak Eric mendatangkan mereka untuk melihat tournament anak-anak muda Indonesia selama empat hari. tournament itu ya sehingga orang bilang memberikan sedikit sebanyak bimbingan, motivasi dan sebagainya. Jadi selepas itu mungkin pulang lah. Tapi sepertinya legenda Timnas Argentina ini tidak mau pulang guys. Karena ingin terus melanjutkan terus sehingga pada tanggal 19 Juni. Jadi ini adalah kesempatan bagi saya kesempatan untuk belajar bagaimana suasana yang berada di Indonesia guys ya. dari segi sikap orang-orang Indonesia, makanan dan juga melihat kesempatan untuk menilai bagaimana apa yang ada lagi pada Timnas Indonesia ini. Mungkin ada sedikit pendapat atas dasar pengalaman ketika menjadi seorang pemain dunia ketika dahulu. bekas pemain Manchester United juga dan juga pemain legenda Timnas Argentina. Jadi akan membuka banyak ruang lagi pulang untuk melihat suasana-suasana sepak bola di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Ya silakan tulis di ruangan kolom komentar sekiranya ada beberapa koreksi dan sebagainya. Silakan juga tulis di ruangan kolom komentar. Itu merupakan pendapat dan juga komentar daripada Uncle sebagai seorang yang meminati sepak bola ya. Bahkan di Indonesia ataupun di mana-mana di seluruh dunia. Jadi kita akan ambil kesempatan di situ lah ya. Okey guys itu saja. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Alibi Indonesia. Alibi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.